Intro Gubernur Jawa Timur Kapolda dan Pangdam 5 Brawijaya melihat secara langsung implementasi penerapan protokol kesehatan COVID-19 di Pondok Tangguh Semeru di Ponorogo Dengan meningkatnya pasien yang terkonfirmasi COVID-19 di wilayah Kabupaten Ponorogo terutama di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 2 Ponorogo Saat ini Gubernur Jawa Timur Kapolda dan Pangdam 5 Brawijaya dan jajaran Forkopimda Jawa Timur berkunjung langsung untuk memberikan dukungan dan memberikan bantuan pada Jumat 10 Juli 2020 Hadir dalam giat kunjungan Forkopimda Jawa Timur ke Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 2 yang bertempat di Desa Madusari Siman Dan antara lain Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Muhammad Fadil Imran, Pangdam 5 Brawijaya Maijen TNI Widodo Iryansyah Prof. Dr. Amalfatullah Zarkasi Rektor Unida Gontor Ponorogo Akrim Mariat Ketua Badan Wakaf PMDG Ponorogo Adib Fuadi Nuris Ketua Satgas COVID-19 Gontor Ismail Budi Prasetyo Ketua Satgas COVID-19 Gontor Hasib Amrullah Ketua Satgas COVID-19 Gontor Ustadz Hudaya Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 2 Madusari Siman Ponorogo Serta Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur dan Forkopimda Kabupaten Ponorogo Kunjungan kali ini dari Polda Jawa Timur yang sebelumnya wakab Polda Jawa Tim saat ini yang hadir Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Muhammad Fadil Imran Yang didampingi oleh Pejabat Utama Polda Jawa Timur Kabit Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko Bersama Pangdam Lima Brawijaya Maijen TNI Widodo Iryansyah Dan juga Jajarannya dan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Forkopimda Jawa Tim bersama rombongan tiba di Paseban Alon Ponorogo Pada pukul 2 siang disambut oleh Bupati dan juga Forkopimda Ponorogo Dalam kunjungan Gubernur Jawa Tim Kapolda dan Pangdam Lima Brawijaya kali ini Bertujuan untuk memberikan dukungan dan melihat secara langsung implementasi penerapan protokol kesehatan COVID-19 Di Pondok Tangguh Semeru di Gontor Ponorogo Kedatangan Forkopimda Jawa Timur disambut langsung oleh pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 2 Akrim Mariat dan juga Prof. Dr. Amalfatullah Zalkasi dan Kiai Haji Hudaya LC Bupati Ponorogo Ipong Mughlisoni saat dikonfirmasi menuturkan bahwa hari ini Forkopimda Provinsi berkunjung ke Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 2 Untuk memberikan dukungan Kemarin dari tim Provinsi Kuratif sudah turun Demikian juga dari Dr. Polda dari Kedokteran Kodam Juga turun untuk memberikan bantuan agar langkah-langkah yang tepat dapat dimaksimalkan Pihaknya pun berharap agar langkah tersebut terukur Sehingga dapat memutus mata rantai dan berjalan secara efektif Pihak pemerintah Kabupaten Ponorogo pun bekerja sama dan bahu-membahu Bersama dengan Pondok Modern Darussalam Gontor 2 Untuk menanganan COVID-19 agar cepat berlalu Sementara itu Gubernur Jawa Timur Kofifah Inder Parawansa menyebutkan Makin kuat gotong royong semakin harus dilakukan pada hari ini satu dengan yang lain Serta saling memberikan penguatan dan mengisi saling mencoba menyelesaikan masalah yang dihadapi Ia mengucapkan bahwa semua masalah dapat dicari solusinya tercepat, terbaik, dan paling efektif untuk menghadapi masalah pandemi COVID-19 Terkait dengan berbagai penguatan SDM yang sudah dilakukan secara luar biasa oleh Pondok Pesantren Gontor Tentu pihaknya punya tanggung jawab untuk saling memberikan penguatan Alhamdulillah hari ini kita dikunjungi oleh Pak Pak Lima, Pembur Nur dan Pak Kapurgan Bio-bio kalau mereka memberikan support dan dukungan kepada Pondok Pesantren Gontor Supportnya tidak hanya memberikan beberapa pembantu masker tapi juga dukungan moral dan pentingnya Gontor bagi negeri ini Sebenarnya, diupayakan bagaimana kontrol terbetul berbebas dari COVID-19. Yang kedua, dia juga melihat langsung keadaan kondok sekaligus pelaksanaan kreatif tes yang dilaksanakan hari ini. Seperti diketahui, hari ini kita laksanakan kreatif tes kepada 500 santri, kemarin 300, sebelumnya lagi 100. Jadi total yang kreatif tes, pola hari ini sekitar 800 anak atau 20 sekurang. Semuanya kreatif tesnya itu bantuan dari Ibu Gubernur dan Pak Kampurta sekalang Pak Bantuan Pegang. Jadi, kita ada perkembangan baru di kontrol pada hari ini dan yang sudah terkonfirmasi posisional juga belum. Sebelum ada yang sembuh, tapi mudah-mudahan segera sembuh kalau waktu sesegera mungkin. Jadi, setelah kami dapat informasi, saya memang kemudian menelpon programan dan kemudian kita kirim tim dari Pemprov dalam koordinasi ketua tim tracing yang ke sini, untuk berbohar, untuk berbohar koordinasi dengan Dinkes Ponorogo, kemudian kita mengkomunikasikan format terbaik untuk melakukan langkah-langkah penanganan yang sekarang ini harus kita lakukan. Oke, maka kita bawa 1.500 persen kemudian tenaga kesehatan, disupport juga. Akhirnya ini komandannya di Pemprov dalam ponorogo, jadi tenaga kesehatannya Pak Kapolja, Nah, dari Pak Kapolja, sama-sama lah. Karena dari awal ketika kita siap bergerak melawan COVID-19, memang tagline-nya Jawa Timur, gotong royong melawan COVID-19. Jadi, getong royongan itu menjadi penting karena kita tidak bisa sendiri menyelesaikan pertolongan ini. Seluruh stakeholder, terutama pentahelit, seringkali kita sampaikan ini harus bersatu-satu untuk bergerak melawan COVID-19. Jangan sampai meluas, maka format-format penanganan dengan melakukan penyekatan, pembatasan, isolasi, dan ini sudah dilakukan. Kalau SOP-nya sudah berjalan sangat baik, seperti yang tadi dijelaskan oleh tim dari kusus COVID-19, Modok Pesantren, Modeling Motor, Mobil BCR, itu tergantung permintaan Pak Bupati. Jadi, saya menyampaikan, kan mobil BCR ini, mobilnya, yang punya pentrom sekarang masih di dalam proses optimasi. Tetapi, sangat mungkin kalau Pak Bupati merasa dibutuhkan, ya mobil itu bisa diberasakan. Anang Sastro Jekat TV Ponorogo Jawa Timur melaporkan.